Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Dalam Kristus Sangat berbahagia kembali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara Saudari di rumah Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini Mari kita merenungkan sebagian firman Tuhan dalam acara hikmat pagi pada hari ini, hari Senin 22 Juli 2024 Dan nanti firmanya akan disampaikan oleh Saudara Lukas Mari sebelumnya kita persiapkan hati kita, kita berdoa Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur Kalau Bapak telah membangunkan kami semua di pagi hari ini dengan badan yang sehat Bapak kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya Bapak sendiri yang membuka hati kami Sehingga apa nanti akan disampaikan oleh Saudara Lukas Dapat menjadi pedoman dan bisa kami lakukan di tempat kami sehari-hari Terima kasih Bapak kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus kami dapat dan ucap syukur Amin Hikmat pagi pada hari ini mengambil tema Berangkat ke jalan yang sunyi Firman Tuhan dibacakan dari kisah para rasul Pasal ke-8 ayat ke-26 yang berbunyi demikian Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza Jalan itu jalan yang sunyi Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat pagi saudara sekalian Saudara tahukah Anda tentang bala keselamatan? Balak keselamatan adalah salah satu denominasi di kalangan gereja protestan yang terkenal dengan pelayanan sosialnya Mereka melaksanakan berbagai program seperti dapur umum untuk kaum miskin Rumah tumpangan, panti asuhan, rumah sakit, proyek-proyek pembangunan masyarakat, dan lain sebagainya Sehari-hari mereka mengenakan pakaian seragam dengan pangkat-pangkat kemiliteran Dari prajurit sampai kepada jeneral Pimpinan tertinggi bala keselamatan sedunia berpangkat jeneral dan berkedudukan di London Seorang pensiunan komisioner bala keselamatan bernama Andy Miller Menyampaikan sebuah kesaksian dalam sebuah konferensi Alkitab Di usianya yang ke-75 dan dengan berpakaian seragam rapi Dia berbicara dengan tenang, penuh keyakinan, dan mata yang berbinar-binar Komisioner Miller mengatakan bahwa pada usianya yang ke-19 tahun Ketika ia menjadi seorang kadet yang masih dalam masa pelatihan Dia berkomitmen kepada Tuhan untuk menceritakan tentang kasih Kristus kepada satu orang setiap harinya Dan komitmen ini benar-benar ia jalankan Di sepanjang pelayanannya sebagai pendeta Ia telah berhasil membimbing banyak orang untuk mempercayai Yesus Kristus dan mendapat keselamatan kekal Sebenarnya pelayanan kadet Miller bagaikan orang yang berangkat menjalani jalan yang sunyi Tidak mudah berbicara tentang Tuhan Yesus kepada orang lain Tidak tahu apa yang akan terjadi juga Bisa saja dia ditolak, diusir, bahkan dilukai Namun kadet Miller tetap setia Dia berjalan menjalani jalan yang sunyi itu Dia berjalan dengan satu keyakinan Bahwa karena roh kudus yang telah mengutusnya Maka roh kudus juga yang akan memimbing dan menyertainya Dan dalam bacaan Alkitab hari ini Filipus menaati perintah Allah untuk menempuh jalan yang sunyi itu Tanpa ragu-ragu ia menaati perintah Allah untuk mewartakan Injil Kepada sida-sida dari Etiopia Mungkin kita pernah mendengar suara roh kudus mengutus kita untuk mewartakan Injil Namun mungkin kita abaikan juga karena kita takut menjalani jalan yang sunyi itu Jadi saudara mari mintalah hikmat Tuhan Mintalah kekuatan dan penyertaan roh kudus Karena dia yang mengutus kita Maka dia juga yang akan memperlengkapi Yang akan memampukan kita Untuk menggabarkan berita Injil Dan menjalani jalan yang sunyi itu Kiranya roh kudus menyertai kita dalam menjalani jalan yang sunyi itu Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan kami sadar bahwa mungkin seringkali kami takut Ataupun kami gagal untuk memulai Pemberitaan Injil kepada sesama kami Dengan berbagai alasan Mungkin salah satunya kami takut menjalani jalan yang sunyi Namun Tuhan kami percaya Engkau telah memanggil kami untuk membagikan berita keselamatan itu Maka Engkau juga yang akan memperlengkapi kami Tuhan tolong berikan kami semangat Kerinduan untuk membagikan apa yang telah kami terima Kepada orang-orang sekitar kami Sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan Semakin banyak orang yang diselamatkan Dan percaya kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat beraktifitas Selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini Teruslah beritakan kabar baik Tuhan kepada setiap orang Tuhan memberkati Teruslah beritakan bahagian Terima kasih.